Intro Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dukung oleh Dan juga tentunya senang sekali Karena program Kolak Ramadhan Bisa kembali hadir bersama saya Pini Awyani Dan sebagai perjumpaan Izinkan saya mengawali perjumpaan kita kali ini Dengan membacakan sebuah pantun Jalan-jalan ke kota Balikpapan Naik pesawat berangkat malam Selamat kembali menyaksikan Kolak Ramadhan Mari kita menambah wawasan Islam Dan juga pemirsa di Kolak Kajian dan opini aktual Agama dan kebudayaan Ramadhan ini Seperti biasa Kita ditemani oleh Ayahanda Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti M.I.D Yang merupakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Assalamualaikum Ayahanda Prof. Iki Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat ya Prof ya Alhamdulillah Puasa hari pertama ini Prof Mudah-mudahan lancar ya Prof ya Ya mudah-mudahan lancar Nah baik Prof Kita disini ini Selain kita juga Ada pemirsa ya Menyaksikan dimanapun Anda berada Ada teman-teman ini Prof Dari IMM Boleh kita sapa dulu Assalamualaikum teman-teman semuanya Waalaikumsalam Tetap semangat ya puasanya ya Semangat Alhamdulillah Terima kasih juga sudah menyempatkan Untuk bergabung bersama-sama Dalam kolak edisi Ramadan Dan kali ini Prof Kita akan membahas tema kita ini Mengenai no regress ini Nah ini menarik sekali Karena regress ini Kaitannya ini adalah perubahan Tapi justru perubahan Yang mengarah kepada kemunduran ini Prof Nah ini bagaimana ini Karena kan orang itu kan pasti Selalu berubah ya Prof ya Selalu dinamis bergerak Tapi tentunya kita semua berharap Kita berubah ke arah yang lebih baik Jangan sampai mundur Apalagi Na'udzubillah min zalik Jadi semakin buruk gitu Prof Nah ini bagaimana Prof Maksudnya jangan sampai kita Ada no regress gitu Dalam hidup kita Ya Saya mulai dari sebuah Juk ya Ada Juk Juknya itu satu saat Di dalam sebuah Pengajian begitu Ada seorang jamaah yang Dia memang masa lalunya itu Begitu rupa Dan dia ingin untuk Menjadi lebih baik Salah satunya dia Bertekad untuk Mulai melaksanakan ibadah Termasuk ibadah puasa Ini setelah Sang Ustadz menjelaskan Mengenai macam-macam puasa Salah satunya Ustadz itu Menjelaskan tentang puasa Puasa Nabi Dawud Tau ya puasa Nabi Dawud ya Ya Apa itu Puasa Apa teman-teman Sehari puasa Sehari enggak Ya sehari puasa Sehari enggak Wah ini Orang ini yang punya masa lalu ini Dia Nyampaikan kepada Ustadznya Ustadz saya nanti mau mulai Melaksanakan puasa Mau puasa apa Saya mau puasa Nabi Dawud Kapan mulainya Nanti bulan Ramadan Jadi dia mulai puasa Nabi Dawud Di bulan Ramadan Gimana kira-kira Kalau Anda menerima Pernyataan seperti itu Gimana itu Puasa Nabi Dawud Juga di bulan Ramadan Waduh Ya Tapi dia ingin Untuk menjadi lebih baik lagi Dia punya masa lalu Yang sangat Boleh dibilang Sangat kelam gitu ya Bergelimang dosa gitu Tapi dia ingin menjadi Lebih baik Sehingga karena itu Maka Dia bertekad Untuk memperbaiki diri Termasuk Melaksanakan puasa Dawud Tapi kok ya di bulan Ramadan Tapi kok ya di bulan Ramadan Ya Nah Tapi Sang Ustadz menjawab Dengan Dengan senyum-senyum Oh ya Enggak apa-apa Yang penting sudah mulai puasa Puasa Nah Hal seperti ini Menurut saya Memang banyak terjadi Di sebagian masyarakat Banyak orang Yang dia punya Masa lalu Yang masa lalu itu Tidak selalu indah Boleh dikatakan Mungkin masa lalunya itu Masa lalu yang kelam Tapi dia ingin menjadi Lebih baik Dia ingin menjadi lebih baik Karena itu Kalau kita membaca Dalam beberapa Ayat Al-Quran Maupun Hadis Nabi Disebutkan Kalau orang itu Ingin menjadi lebih baik Langkahnya cuma Simple saja Satu saja Kul Amantubillah Tumastakim Katakan Saya beriman kepada Allah Kemudian istiqomah Jadi pintu masuknya itu Iman dulu Setelah itu Istiqomah Nah Karena itu Maka Kita juga menemukan Di dalam Hadis yang lain Itu ada seorang Yang dia ini Sudah membunuh 99 orang Aduh Wah ini Banyak ya Killer 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 Tapi dia Setelah membunuh 99 orang itu Dia ingin menjadi Lebih baik lagi Dia ingin menjadi Lebih baik lagi Dia ingin bertobat Kemudian dia bertanya Kepada seorang ulama Dia bertanya Saya sudah banyak sekali Berbuat dosa Saya Sudah membunuh 99 orang Nah Apakah Saya ini Masih bisa Bertobat Kemudian ulama ini Menjawab Oh tidak bisa Begitu Dia jawab Tidak bisa Dia marah Naik pitam Dia bunuh Ulama itu Sehingga genap Dia membunuh 100 orang Jadi 100 Membunuh 100 orang Anda ada yang punya pengalaman Bunuh 100 orang Mungkin 100 semut Bunuh nyamuk Bunuh nyamuk Nah Tapi kemudian Dia tetap ingin menjadi Lebih baik lagi Nah setelah itu Dia datang ke ulama Yang berikutnya Ditanya Saya ini bergelimang dosa Punya masa lalu Yang sangat kelam Saya sudah Membunuh 100 orang Dan baru saja Saya juga membunuh Seorang ulama Apakah saya masih punya Harapan untuk menjadi Lebih baik Nah sang ulama ini Menjawab Oh bisa Kamu bisa menjadi Lebih baik Lalu bagaimana caranya Saya bisa menjadi Lebih baik Nah kamu datang Ke ulama Disebutkan lah ulama itu Kemana gitu Dan kemudian Dia merasa Masih ada harapan Masih ada harapan Untuk dia bisa Diampuni dosana Menjadi lebih baik Dengan bertemu Ke ulama yang disebutkan itu Akhirnya Dia berjalan Menuju ke Tempat dimana Ulama yang dimaksud itu Tinggal Tapi sebelum Sampai Ditujuan Orang ini Sang killer ini Meninggal dunia Nah dia meninggal dunia Nah karena meninggal dunia Kita lanjutkan Pembahasannya Di segmen yang berikutnya Nah ini pas sekali Prof Aduh Pas sekali lagi Seru-serunya ya Teman-teman ya Dan pemirsa juga ini Semakin pengen tahu Ini akhirnya gimana nih Karena Lagi mau menuju Untuk berubah lebih baik Tapi ternyata Meninggal dunia Apakah nanti Akan diterima oleh Allah Masuk neraka Karena udah bunuh 99 Jadi 100 Atau bisa Kesurga gitu kan Kita akan Bahas kembali ya Prof ya Pembahasan yang semakin Merek ini Tentang no regress Tapi setelah yang satu ini Pemirsa kembali lagi Dalam kolak Ramadan 1445 Hijri Kita lanjutkan kembali Pembahasan mengenai No regress Tadi seru sekali nih Pembahasan dari Prof Mukti Yang cerita Ada pembunuh Yang bunuh 99 orang ya Prof ya Mau tobat Tapi ternyata Kata ustadznya Gak bisa Malah jadi nambah Jadi 100 Terus dia berlanjut Ke ulama yang berikutnya Kata ulamanya Kamu harus lanjut Ke ulama A Misalnya Prof ya Namun ketika Dalam perjalanan Si pembunuh ini Ingin bertobat Menuju ke ulama tersebut Yang disuruh itu Ternyata Meninggal dunia Belum sampai Niatnya itu Nah ini gimana ini Prof Dan Kaitannya juga nanti Dengan ramai Setelah itu Begitu dia meninggal dunia Maka Dua malaikat ini Berselisih Antara Malaikat Adab Dengan malaikat Rahmah Malaikat Adab Mengatakan Orang ini harus Diadab Karena dia Belum Belum sempat Berbuat baik Dia baru Niat berbuat baik Dan sudah Meninggal Maka dia Harus diadab Itu kata Malaikat Adab Nah Malaikat Rahmat Berpendapat Lain Ya Malaikat ini Berpendapat Oh gak bisa Gak bisa diadab Dia harus diberikan Ampunan Harus mendapatkan Rahmat Karena Dia sudah bertekad Untuk menjadi Lebih baik Walaupun Untuk menjadi Lebih baik itu Belum dia Tunaikan Tapi niatnya Sudah ada Dan dia sudah Buktikan dengan Dia berjalan Menuju ke tempat Ulama Yang dituju Itu Nah Karena Quarling Debat Itu Mahasiswa Kalau debat Kira-kira begitu Ya Nah Kemudian Akhirnya Diambil Kesepakatan Sepakatannya Apa Udah Kalau begitu Kita Kita Ukur Jarak Perjalanan Dia Dan Jarak Menuju Ketujuan Nah Akhirnya Setelah itu Disepakati Oke Diukur Ternyata Jarak Jarak yang Ditempuh Menuju Ketempat Tujuan Itu Lebih Banyak Jadi Dia sudah Hampir Sampai Di Tempat Tujuan Untuk Dia Menjadi Orang Lebih Baik Itu Akhirnya Sudah Disepakati Karena Dia itu Sudah Lebih Dekat Ketempat Tujuan Untuk Menjadi Lebih Baik Maka Ya sudah Dia bisa Diterima Tobatnya Dan Dia bisa Menjadi Orang Yang Mendapatkan Ampunan Allah Alhamdulillah Ini bukan Cerita saya Ini hadis Ini Dalam Hadis Itu Nah Maknanya Apa Cerita ini Dengan No Regress Jangan Mundur Regress Itu kan Mundur Jangan Melihat Ke Masa Lalu Lihat Ke Masa Depan Jadi Orang Itu Harus Berpikir Untuk Menjadi Lebih Baik Untuk Senantiasa Memperbaiki Diri Walaupun Mungkin Kesempatan Untuk Menjadi Lebih Baik Itu Sepertinya Sudah Tertutup Ya kan Nah Tetapi Allah Yang Maha Penerima Taubat Allah Yang Maha Penyayang Itu Akan Mengampuni Dosa Hamba Hambanya Kalau Dia Mau Berbuat Baik Sehingga Kunci Berbuat Baik Itu Tidak Usah Pakai Rumus Yang Susah Susah Katakan Kamu Beriman Kepada Selatu Istiqomah Untuk Bagaimana Iman Itu Diwujudkan Nah Karena Itu Maka Kita Dengan Kalau Yang cerita Pertama Tadi Itu Cerita Seorang Yang bertanya Kepada Ustadz Ingin Puasa Di Bulan Ramadun Ya Jangan Dimarahi Juga Yang Menteri Sudah Ingin Menjadi Lebih Baik Asal Jangan Puasanya Separuh Aja Setengah Hari Sudah Punya Tekad Untuk Lebih Baik Lagi Oke Puasa Aja Nah Nanti Setelah Itu Dia Terus Perbaiki Terus Perbaiki Sehingga Karena Itu Maka Orang Tidak Boleh Kemudian Merasa Malu Untuk Menjadi Lebih Baik Karena Ada Orang Yang Untuk Lebih Baik Itu Malu Ah Malu Sudah Terlanjur Tidak Sholat Tiba-tiba Sholat Jadi Datang Kemajid Seperti On The Spot Semua Orang Seperti Menghakimi Dia Tidak Pernah Kemajid Tiba-tiba Kemajid Tidak Pernah Puasa Tiba-tiba Puasa Mesti Orang Akan Merasa Bahwa Apa Malu Itu Akan Menjadi Alasan Untuk Dia Tidak Berubah Menjadi Lebih Baik Nah Tetapi Kalau Dalam Islam Tidak Boleh Begitu Orang Tidak Boleh Konsisten Berbuat Jahat Hanya Karena Dia Malu Berbuat Baik Ada Istilah Yang Disebut Dengan Misalnya Apa Premantulen Sampai Mati Itu Tidak Tidak Merupakan Bagian Dari Ajaran Islam Orang Boleh Punya Masa Lalu Yang Kelam Tapi Masa Depan Harus Cerah Orang Boleh Punya Masa Lalu Yang Hitam Tapi Masa Depan Harus Putih Nah Inilah Yang Dimaksud Dengan No Regress Karena Itu Apa Masa Lalu Boleh Menjadi Bagian Dari Dari Perjalanan Hidup Kita Tapi Perjalanan Kedepan Ini Harus Lebih Baik Jadi Harus Optimis Istilahnya Seburuk Ataupun Sekelam Apapun Kita Di Masa Lalu Begitu Ada Niat Baik Lanjut Aja Bismillah Tadi Dengan Niat Baik Dan Istiqomah Itu Tadi Nah Prof Ini Sepertinya Teman-teman Ada yang Mau Nanya Boleh Ya Prof Silahkan Teman-teman Mau Ditanyakan Tentang No Regress Ini Baik Dari Pengalaman Dari Sendiri Ataupun Pengalaman Orang Lain Yang Dilihat Silahkan Dari Yang Adik-adik IMM Perempuan Silahkan Ahwatnya Imawati Silahkan Siapa yang mau bertanya Ya Sebutkan Namanya Bismillahirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Asha'af Fatunazma Dari IMM Visip UMJ Izin bertanya Prof Untuk Kita Ingin menjadi Lebih baik Kan Kalau zaman sekarang Itu dibutuhkan Support system Yang baik Bagaimana Menikapi Untuk menjadi Lebih baik Dengan Cara Berpacaran Apalagi Di zaman sekarang Dengan cara Berpacaran Berpacaran Relate 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 Sama Anak muda Ya Itu aja Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Panggilannya Siapa Asha Asha Oke Baik Dari Asha Prof Dari Visip UMJ Biasanya Kita tuh Mahasiswa nih Ingin menjadi Lebih baik Tapi motivasinya Dengan berpacaran Gitu ya Nah itu Gimana nih Prof Karena kan Kalau orang jatuh cinta Semangat Bawaannya Berseri-seri Jadi Berubah lebih baik Tapi dengan berpacaran Gimana ini Prof Kalau saya Bukan berpacaran Tetapi Dengan memilih Teman Memilih teman Ya kan Kalau pacaran Kan konotasinya Begitu kan Tetapi Kalau dengan Berteman Nah kita perlu Memilih teman Yang Memang Menjadi Sumber Motivasi kita Kalau kita Kalau kita Lihat dalam Teori Psikologi Di antara Sebab orang itu Menyelibat atau tidak Baik itu kan Dari pergaulannya Nah karena itu Memilih teman Yang bisa Mendorong kita Untuk berbuat baik Karena itu Ada Ungkapan Dalam Lagu yang Populer ya Di galangan Para santri itu Di antara Obat hati Di antara Obat hati itu adalah Berkumpul dengan Orang-orang yang Soleh Berkumpul dengan Orang-orang yang Soleh Berkumpul dengan Orang-orang baik Ada beberapa Ustadz yang menjelaskan Berkumpul dengan Orang yang Soleh itu Seperti Kita Berkumpul dengan Orang yang pakai Parfum yang Wangi Kalau orang pakai Parfum yang Wangi itu Kita kan seneng Ya menciupnya Walaupun kita Sendiri gak Maka Karena apa Nyium aja Udah seneng Dan wanginya Itu ke kita Jadi kalau orang itu Wangi Kita ikut wangi Tapi kalau orang itu Gak wangi Kita gimana Gak enak Gak enak Karena itu Maka Penjelasan Dari Tembang Puji-pujian Itu saya kira Bagusan ada Memang Pembenarannya Dalam ilmu Psikologi Bahwa Seorang itu Bisa menjadi Lebih baik Itu karena Dia Memiliki Teman Memiliki sahabat Yang dia juga Senantiasa Mengajak Kepada kebaikan Atau dia sendiri Orang yang baik Karena kalau yang muda Begini Biasanya Kalau diajak-ajak Itu suka Gak mau Solo Kira-kira begitu Betul Iya Soalim Apalagi Gayanya Juga Kayak Cerama Tampak Tampak Gak suka Lagi Tapi Kalau dia Tanpa Harus Menggurui Kemudian Memberikan Contoh Itu kan Bisa Menjadi Sumber Motivasi Jadi Solusinya Bukan Pacaran Tapi Menurut saya Berteman 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 Dengan orang-orang Yang baik Seperti di IMM Ini kan isinya Orang-orang baik Sehingga Dengan ikut aktif Di IMM Maka kita akan Terbiasa untuk Berbuat baik Kalau punya idola Gak apa-apa ya Prof ya Kalau mengidolakan Misalnya Kakak senior Imawan Misalnya Boleh Boleh Menidolakan Bolehnya Itu namanya Role model Orang yang dia Menjadi contoh Menjadi role model Itu loh Seperti Siapa misalnya Anda role modelnya siapa Seperti Pak Rektor Prok bukti Misalnya Role modelnya Siapa Boleh Itu namanya Mengambil Inspirasi Dari orang-orang Yang Kita anggap Punya prestasi Baik Dan itu Dibenarkan oleh agama Baik Jadi itu intinya ya Tadi sudah menjawab Pertanyaannya Pacaran No Tapi berteman Sebaik-banyaknya Yang bisa memberikan motivasi Dan punya idola Atau role model itu Juga diperbolehkan Baik Ini menarik sekali Tapi kita harus Lihat dulu nih Pesan-pesan berikut ini Nanti kita lanjutkan kembali Tetap bersama kami Di kolak Terima kasih pemirsa Masih bersama kami Dalam kolak Ramadhan 1445 Hijri Kita lanjutkan lagi Ini tentang No Regress Ini ya Prof ya Jangan sampai kita berubah Tapi ternyata mundur Mengalami pemunduran Nah sebelum lanjut Ini Prof ya Untuk tips-tips dari Prof Agar kita tidak sampai seperti itu Ini wajah-wajah dari teman-teman Imawan dan juga Imawati Ini tampak sangat Masih penasaran nih Prof Kita kasih kesempatan lagi nih Kalau tadi udah ada yang nanya Dari Imawati Sekarang mulai dari Imawannya nih Silahkan Siapa yang mau nanya Silahkan Ya Prof Perkenalkan nama saya Yang mau Mas Hugo Dari Fakultas Imus Sosial Dan Imus Politik Di sini bertanya gitu Nah dalam berubah lebih baik Ini kan pasti Butuh dorongan gitu Tadi kan Dari disebutkan gitu Lingkungan Dan dari Kalau misalkan kita motivasi Untuk diri kita sendiri Untuk berubah menjadi lebih baik Itu seperti apa Prof Gitu loh Terkadang itu Kita kebingungan gitu Kalau lingkungan kita kurang baik Dan diri kita kurang baik Apa yang kira-kira itu Benar-benar menjadi motivasi diri kita Untuk berubah Terima kasih Yang pertama tadi Seperti pertanyaan yang pertama Kita harus berani untuk Mengatasi rasa malu Mengatasi rasa malu Jadi jangan malu Untuk menjadi lebih baik Yang kedua Mulailah dari hal yang sederhana Dan paling mungkin Untuk dilakukan Jadi jangan berubah Yang langsung 180 derajat Tetapi berubahlah Mulai dari Sedikit demi sedikit Nah mana yang paling mungkin Kita lakukan Itu yang kedua Kalau dalam teori psikologi Namanya pendekatan Threshold Threshold itu artinya Berubah sedikit demi sedikit Dari Yang paling mungkin kita lakukan Tapi konsisten Konsisten Yang sudah dicapai ini Terus kita laksanakan Ditambah yang baru lagi Jangan yang ini dilaksanakan Kemudian nanti ditinggalkan Terus gitu Misalnya Bertekad nih Untuk Mau rutin membaca Al-Quran Simple saja Gak usah baca langsung One day one juice Wah itu mungkin Serasa sangat berat kan Nah mulai saja Dari Misalnya Dua ayat Apalagi kalau ayatnya pendek Misalnya Alif Lamim Itu pendek itu kan Kan gampang kan Bisa ini saya ngaji Kenapa Kalau kita memulai Dari sesuatu yang Yang mudah Itu bisa menjadi Fondasi Untuk yang Berikutnya Nah gitu Nah Kemudian Yang ketiga Fokus Bahwa saya harus berubah Saya harus berada lebih baik Orang mengatakan apa Peduli amat Kalau dalam ungkapan lama Itu kan ada Yang dikenal dengan Anjing menggonggong Kafila tetap berlalu Nah kira-kira begitu kan Nah padahal ini anjingnya Gak ada kan Jangan dibilang juga Yang bilangin itu anjing Jangan Tetapi apa yang kita katakan Mungkin kalau pakai Anak muda sekarang Mungkin EGP gitu Emang gue pikirin Nah gitu Nah kira-kira begitu Sehingga memang kita Harus bisa mengatasi Rasa malu Dan kemudian Harus ada Komitmen Untuk kita ini Terus melaksanakan Kebaikan itu Walau sedikit Karena ternyata Rutinitas Berbuat baik Walaupun sedikit Itu akan punya Pengaruh yang besar Nah makanya Di Quran itu Dijelaskan Itu kan maknanya apa Berbuat baik Berbuat baik Walaupun sedikit saja Itu kan Seberat daroh Ya ada yang menyebut Daroh itu Seberat debu Tapi itu baik Itu akan punya arti Nah itu tadi yang saya sebut Mulai dari yang Kecil Yang bisa kita lakukan Tetapi Terus menerus Kalau kita bisa Seperti itu Jangan menoleh Ke belakang Karena banyak orang Yang mohon maaf Misalnya Dulunya Pecandu narkoba Sembuh Ya kan Tapi salah memilih Teman bergaul itu Dia kemudian Balik lagi Nah sering sekali Seperti itu Karena itu Maka lihat ke depan Fokus Walaupun sedikit Orang mengatakan apa Saya harus menjadi Lebih baik Saya kira Kuncinya itu Baik Baik Terima kasih Prof Tadi Sudah menjawab ya Hugo Ya Mudah-mudahan bisa Semakin tercerahkan lagi Nah Prof Tapi biasanya Dalam kita proses Itu tadi Untuk menuju Ke arah lebih baik Ya Suka ada godaan-godaan Ini Prof Misalnya seperti tadi Baca Al-Quran Gak usah deh Yang satu juz Tadi Alif lamim aja Yaudah Alhamdulillah Atau satu lembar aja ya Prof Tapi ini kan terkait juga Dengan kebiasaan ya Prof Kalau kita biasanya Kebiasaannya Kalau lagi Waktu Lawong itu Waktu sengang itu Nontonnya drakor Nah terus Pengen ganti nih Jadi baca Al-Quran gitu Nah ini Kayaknya kan suka berat gitu ya Atau baru Pengen satu juz Tapi Baru dua lembar Kayaknya udah ngitungin Ini berapa Masih ada Berapa lembar lagi gitu Nah ini gimana Untuk menghalangi Apa Mengatasi Rintangan-rintangan ini Agar bisa tetap Istiqomah Terus juga Ya walaupun belum berhasil Mungkin orang nanya Ini Katanya mau berubah Tapi kok Kayaknya gak keliatan Perubahannya gitu Kan itu Kadang suka Jadi apa ya Penghalang juga Begitu Prof Ya Yang penting kan sebenarnya Orang itu harus punya niat Harus punya niat Nah Bahwa itu menjadi berat Ya wajar saja Karena untuk orang itu berubah Memang tidak selalu mudah Tetapi kalau orang itu punya niat Punya komitmen Insya Allah bisa Sehingga Mengatasi masalah itu Kita harus membangun mindset kita Mindset kita untuk Mencapai apa yang kita inginkan Karena itu Maka Bagaimana kita memiliki niat Memiliki komitmen Kemudian mindset kita 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 Fokuskan pada apa yang kita lakukan Ya insya Allah bisa Dan semua orang bisa Saya misalnya punya banyak cerita Dari kawan-kawan yang Perokok berat Ada yang mencoba pakai teori threshold tadi itu Dikurangi dari 10 batang menjadi 9 Terus gitu kan Ternyata gak bisa juga Tapi ada kawan yang dia itu berhenti Tanpa lewat tahapan itu Saya tanya kenapa bisa berhenti Ya berhenti saja Karena saya sudah niat untuk berhenti Nah itu yang saya kira Penting Sehingga ketika ada hadis nabi yang menyebutkan Innamal akmalubin niat Segala sesuatu Perbuatan itu dimulai dengan niat Maka ini juga bisa berlaku Untuk bagaimana kita harus menjadi orang yang punya progres Harus maju Punya progres Jangan regress Jangan mundur Tapi progres Maju Baik ya Jadi intinya adalah Niat ya Harus hakul yakin juga Benar-benar yakin Nah Prof Boleh kasih tips-tipsnya juga Dan juga pesan-pesan ini untuk pemirsa dan juga teman-teman disini Terkait dengan Ramadan tahun ini Agar kita bisa progres nih Ramadan tahun ini Ke diri kita pribadi ya Tentunya khususnya agar jangan ada no regress Itu tadi Prof Ya yang pertama Kita memang harus berniat untuk Ramadan ini adalah momentum untuk kita memperbaiki diri Ramadan ini adalah momentum untuk kita menjadi lebih baik lagi Walaupun untuk menjadi lebih baik itu tidak harus ekstrim Sedikit Tetapi kita konsisten Insya Allah itu akan punya makna dalam kehidupan kita Sedikit Tapi terus menerus Insya Allah itu akan menjadi progres Yang akan kita lihat capeannya setelah selesainya kita menunaikan ibadah puasa Baik terima kasih banyak Prof Mukti Ini benar-benar pencerahan sekali Hari ini kita Mudah-mudahan niat kita bisa semakin dimantapkan ya Prof Semakin mantap Agar kita bisa benar-benar berubah ya Progres secara bertahap Sehingga tidak ada no regress lagi Kedepannya Sekali lagi terima kasih Prof Mukti Dan juga terima kasih teman-teman semuanya Sudah hadir Juga untuk pemirsa TVmu Terima kasih sudah menyaksikan acara kolak dari awal hingga akhir Sebagai penutup saya ada pantun penutup ini Prof Boleh sedikit pantun ya Prof dan teman-teman Jalan-jalan ke Jakarta Jangan lupa naik LRT Cukup sekian perjumpaan kita Dan sampai jumpa lagi kita sambung lagi nanti Baik hadirin dan juga pemirsa semuanya Terima kasih Saya Vinyo Liani bersama dengan Prof Mukti Juga seluruh teman-teman dan kerabat kerja yang bertugas Kami mohon pamit undur diri Sampai jumpa di kolak edisi selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb